Sebuah perekonomian negara yang stabil harus dibangun oleh investor-investor yang memahami fundamental berbagai perusahaan yang ada di dalamnya. Bukan hanya sekedar trading, makadar itu kami dari tim Boston yang terdiri dari 3 orang yaitu saya sendiri, Satria Chandrawi Bowo, dan kedua rekan saya, Trian Maulana dan Krishna Ardian Syah Ginting, akan menyajikan hasil laporan riset investasi kami mengenai PT JAPFA COVID Indonesia TBK. Keputusan yang kami ajukan sebagai rekomendasi investasi atas saham JAPFA adalah buy dengan target harga Rp30.327 per lembar saham. Penentuan target harga ini didasari atas financial flexibility yang cukup baik, stabilitas beberapa rasio keuangan, kemampuan financial management, efisiensi perputaran persediaan, debt coverage, dividend payout rate, kewajaran arus kas, hingga kepada ketahanan finansial di masa krisis. PT JAPFA COVID Indonesia TBK adalah perusahaan makanan agri. Kegiatan intinya melimputi pembuatan pakan cernak, penderitaan unggas, pencernakan komersial, pengolahan hasil pencernakan dan produk konsumen, budidaya perairan, serta perdagangan. Perusahaan melabur operasi secara komersial pada bulan Januari 1971. Perusahaan sudah memulai IPO sejak tahun 1989. Komposisi pemegang sahamnya yaitu JAPFA LTD sebesar 55,43%, masyarakat sebesar 43,66%, dan treasury stock sebesar 0,91%. Analisis makroekonomi tahun 2022 mendukung JPFA untuk terus melebarkan sayapnya di tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif menjadi driver utamanya. Hal ini disebabkan karena semakin membaiknya pandemi dan aktivitas ekonomi semakin berjalan secara normal. Grafik di layar merupakan grafik kurs mata uang rupiah terhadap USD selama 5 tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2021, kurs mata uang rupiah secara general relatif lebih stabil. Dalam menganalisis tinjauan industri dan posisi persaingan kami menggunakan analisis Porter Five Forces. Yang pertama yaitu daya tawar konsumen. Daya tawar konsumen di nilai rendah. Produk dari JPFA merupakan produk-produk pangan yang cukup sulit ditawar karena banyak variable lain yang menentukan harga jual dari produk pangan itu sendiri. Yang kedua, daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok di nilai rendah karena JPFA merupakan perusahaan yang menciptakan produk dari ulu sampai hilir. Yang ketiga, hambatan bagi pendatang baru. Hambatan bagi pendatang baru di nilai medium, tergantung pada skala perusahaan yang akan dibuat. Sektor agri-food walaupun punya pasar yang stabil karena merupakan kebutuhan pokok, tapi harga yang berlaku itu tidak elastis. Artinya fluktuasi dari harga produk ini cukup tinggi. Yang keempat, hambatan bagi produk pengganti. Hambatan bagi produk pengganti juga dinilai tinggi. Hal ini disebabkan produk JPFA merupakan produk dasar kebutuhan manusia. Selain itu, JPFA juga berfokus pada unggas dan perikanan yang mana produk tersebut bisa dinilai sebagai barang inferior sampai normal. Sehingga sulit untuk disubstitusi dengan produk lain. Yang kelima, persaingan dengan kompetitor. Persaingan dengan kompetitor dinilai tinggi. Penulis menganalisis posisi persaingan dengan CPIN, MIN, dan SDPD. Dalam proses analisa, Capital Intensity Ratio menjadi indikator dalam mengidentifikasi pas posisi persaingan. Analisis keuangan terbagi dalam tiga bagian. Analisis komparatif, common size, dan rasio keuangan. Berdasarkan laporan keuangan tahunan sejak 2016 hingga kuartal 2 2022, hampir seluruh item observasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah peningkatan utang usaha yang mencapai 117% pada kuartal kedua tahun 2022. Jika dilihat secara year on year, utang usaha ini relatif aman dengan peningkatan kurang dari 1%. Untuk posisi keuangan lain, pertumbuhan aset CPFA menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 12%, sedangkan pertumbuhan liabilitas dan ekuitas masing-masing sebesar 9% dan 7%. Secara proporsional, persediaan dari aset tetap merupakan penyumbang terbesar bagi aset CPFA. Dalam struktur permodalan dapat dilihat bahwa liabilitas menempati porsi terbesar yaitu 58,75% berupa utang usaha dan utang obligasi jangka panjang, sedangkan ekuitas sebesar 41,25% berupa saldo laba. Pada laporan laba rugi perusahaan, laba bersih perusahaan cenderung stagnan. Namun, pada kuartal kedua tahun 2022, realisasi tersebut dari pencatatan laba bersih, perusahaan telah mencapai 56% dari Q4 2021. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa CPFA akan mencatatkan laba bersih yang lebih tinggi. Stagnasi dari laba bersih ini justru merupakan bentuk ketahanan finansial dari CPFA terhadap gangguan eksternal. Ketahanan finansial ini juga tercemin pada laporan arus kas perusahaan, di mana perlimaan kas dari pelanggan meningkat 10% year on year. Arus kas secara keseluruhan dari CPFA juga tergolong wajar. Beralih ke analisis rasio finansial pada rasio aktivitas bagian aktivitas jangka pendek, CPFA memiliki kemampuan yang baik dalam mengefisiensikan perputaran persediaan, utang, dan modal kerja. Sedangkan CPFA perlu perbaikan dalam manajemen pihutang. Hal ini perlu diperhatikan bahwa gap antara perputaran utang dan pihutang justru membuat CPFA sulit dalam konversi pihutang menjadi kas. Sedangkan utang tetap harus dibayarkan. Untuk aktivitas jangka panjangnya, CPFA juga efisien dalam perputaran aset tetap dan total aset sebagai sumber daya utama dalam mencetak penjualan bagi perusahaan. Rasio profitabilitas DPFA secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, pada bagian GPM, Operating Margin, dan Kontribusi Margin terlihat bahwa rasio-rasio tersebut cenderung stabil di tiap tahunnya. Rasio likuiditas juga terlihat mengalami penurunan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah rasio ini merupakan indikator dari kemampuan perusahaan dalam short-term debt coverage dan hampir semua rasio mengalami penurunan. Current ratio yang memiliki nilai di atas 1 menjadi satu-satunya pertanda bahwa likuiditas perusahaan bergantung pada konversi persediaan menjadi arus kas untuk menutup short-term debt. Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan long-term debt coverage dan financial flexibility dari CPFA. Financial flexibility CPFA cukup baik dengan utang yang berada di kisaran 50-60%, sehingga masih terdapat ruang bagi CPFA dalam mengandalkan utang dalam permodalan perusahaan. Namun, perlu berhati-hati bahwa posisi utang terhadap ekuitas CPFA telah mencapai 1,42 kali. Selanjutnya pada rasio valuasi, CPFA terlihat konsisten membagikan dividen tunai kepada investor dan meningkat 16% year-on-year berdasarkan dividen payout ratio. Selain itu, EPS hanya mengalami penurunan yang tipis, yaitu 2% year-on-year. Rasio terakhir adalah rasio arus kas. Dari rasio arus kas terutama pada efisiensi rasio, terlihat pada Q2 2022, penyerapan arus kas operasional untuk jangka panjang telah mencapai 79%. Pada suvisensi rasio, nilai penjualan bersih CPFA yang terkonversi menjadi arus kas operasional hanya mencapai 2%. Namun, pada kuartal berikutnya terlihat bahwa conversion rate akan lebih tinggi, menimbang bahwa conversion rate Q2 2022 telah menyamai conversion rate Q4 2021. Setelah mengidentifikasi kemampuan arus kas operasional JPFA melalui rasio arus kas, apakah kondisi arus kas JPFA masih tergolong wajar? Untuk itu, kami menambahkan analisis selanjutan bagi arus kas ini melalui cash flow quadrant. Cash flow quadrant terbagi menjadi 2, yaitu CFO dengan income dan CFO dengan CFE. Berdasarkan hasil cash flow quadrant, arus kas dari JPFA justru tergolong wajar. Kami melakukan valuasi menggunakan metode discounted cash flow dengan komponen free cash flow to equity atau FCFE. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu menentukan growth rate, koefisien beta saham, tingkat return yang disyaratkan menghitung FCFE dan melakukan valuasi. Growth rate yang ditentukan yaitu short term dan long term. Kemudian, ketika mendapatkan informasi mengenai koefisien beta, dari hasil analisis dapat diketahui bahwa proporsi risiko sistematis sebesar 16,94% dan non-sistematis sebesar 83,6%. Koefisien beta hasil analisis regresi kemudian digunakan untuk menentukan tingkat return yang disyaratkan melalui capital asset pricing model atau CAPM. Melalui analisis regresi menggunakan komponen-komponen CAPM menunjukkan bahwa tingkat return yang disyaratkan untuk JPFA sebesar 12,55%. Selanjutnya, kami menggunakan data 5 tahun kebelakang untuk menentukan base FCFE diperoleh sebesar 1,72 triliun rupiah dan dilihat selama 5 tahun ke depan dari proses valuasi nilai intrinsik perlembar saham JPFA teridentifikasi sebesar 30,327 rupiah. Apabila dibandingkan dengan closing price pada 31 Agustus 2022 dapat disimbulkan bahwa JPFA tergolong under value dan kami merekomendasikan buy. Keputusan terkait dengan aksi investasi didasarkan pada diri pribadi masing-masing sebagai investor. Kami hanya menyediakan rekomendasi berdasarkan penilaian yang telah kami buat. Demikian hasil riset investasi kami dari tim Boston IPB University. Terima kasih.